Halo sahabat FOMETIK kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya jadi ini pertandingan Liga 1 BRI di babak ke-9 oke kita lihat pertandingan sebelumnya persekidiri ketemu melawan PSM Makassar dan mereka bermain imbang dengan skor 0-0 secara statistik secara penguasaan bola persekidiri unggul di angka 62% kesempatan menciptakan gol masih banyak PSM Makassar yaitu di angka 7 kali dan 4 kalinya mengarah ke arah gawang dan secara serangan sebenarnya persekidiri juga lebih unggul yaitu sebanyak 109 kali serangan dan PSM Makassar hanya di angka 92 kali serangan sedangkan serangan berbahayanya PSM Makassar di angka 45 kali serangan berbahaya sedangkan persekidiri di angka 71 serangan berbahaya nah kalau di pertandingan ini kemarin yang gue tonton memang PSM Makassar mendapatkan kartu merah yang lebih dahulu yaitu Wiljem Pluim mendapatkan kartu merah di akhir babak pertama ya masih belum jelas seperti apa karena kartu merahnya tapi lebih karena sepertinya karena umpatan yang dikeluarkan oleh Wiljem Pluim nah di pertandingan kali ini walaupun PSM Makassar lebih dahulu terkena kartu merah walaupun sebenarnya di akhir babak kedua persekidiri juga ada pemainnya yang terkena kartu merah jadi di 10 menit babak kedua akhir itu mereka bermain 10 lawan 10 nah tapi walaupun PSM Makassar bisa dibilang kekurangan pemain mereka berhasil bisa melakukan serangan-serangan bahkan mereka mendapatkan kesempatan-kesempatan yang cukup baik kalau menurut gue dan hanya tinggal masalah finishing yang masih belum bisa dioptimalkan kalau menurut gue jadi sebenarnya walaupun PSM Makassar ketinggalan eh bukan ketinggalan, kekurangan, kalah dalam jumlah pemain mereka masih bisa berkembang PSM Makassar luar biasa sekali menurut gue performa dari PSM Makassar mereka juga bermain di kandangnya lawan di kandangnya persekidiri dan pertandingan ini pun juga berlangsung sangat keras ya kalau menurut gue banyak sekali tackle-tackle yang dilakukan dan ya agak apa ya agak rawan sih kalau menurut gue ya maksudnya mereka sesama profesi pemain bola kalau bisa bermain bola jangan niatnya untuk mencederai lawan kalau bisa memang untuk merebut bola ya mereka masing-masing harus menjaga kondisi mereka karena mereka sama-sama saling mencari uang di sepak bola ya menurut gue ini mungkin adalah salah satu faktor yang penting yang mungkin setiap pemain mengingat akan hal itu jangan sampai niatnya ialah untuk mencederai lawan karena kemarin pertandingannya agak langsung sangat keras ya mungkin karena tensinya cukup tinggi ya tapi di luar dari itu performa dari PSM Makassar kalau menurut gue lupa biasa cuman hanya sayang sepertinya tingkat finishing-nya agak berkurang kayaknya sepertinya habis di pertandingan kemarin ketika mereka melawan persik dan berhasil menang 5-1 ya jadi ketika mereka melawan persik walaupun secara permainan mereka bagus banyak menciptakan kesempatan emas mereka belum berhasil menciptakan gol dan akhirnya mereka ditahan imbang oleh Persi Kediri dengan skor 0-0 nah kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persebaya Surabaya mereka bertanding melawan Bali United di kandangnya mereka sendiri tapi mereka harus kalah mereka harus kalah dari Bali United dengan skor 1-0 kita lihat dulu statistiknya seperti apa secara penguasaan bola lagi-lagi memang Persebaya Surabaya unggul di angka 55% dalam hal menciptakan kesempatan gol juga lagi-lagi Persebaya unggul sebanyak 12 kali kesempatan menciptakan gol tapi tembakannya ke arah gawangnya mereka hanya di angka 3 dalam hal serangan mereka unggul dari Bali United sebanyak 73 kali serangan sedangkan serangan berbahaya juga mereka jauh unggul di bandingkan dengan Bali United yaitu di angka 53 kali serangan berbahaya kalau melihat pertandingan ini kemarin memang sepertinya Persebaya Surabaya berhasil menguasai pertandingan tapi apa? lagi-lagi memang tingkat finishing dari Persebaya Surabaya yang masih sangat kurang efektif kalau menurut gue beberapa kali mereka mendapatkan kesempatan emas walaupun mereka sudah tinggal di depan gawang tapi mereka tidak berhasil memanfaatkan itu itu yang sangat disayangkan dan itu yang menurut gue agak kurangnya Persebaya Surabaya di musim kali ini tingkat finishing mereka sangat kurang sekali bahkan di pertandingan sebelumnya ketika mereka mau sampai ICS Semarang peluangnya banyak sekali tingkat finishing yang bagus tapi akhirnya apa? halnya harus pemain tengah yang menciptakan gol yaitu Marcelino Ferdinand nah sedangkan di pertandingan kali ini sama halnya dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya tingkat finishing dari Persebaya Surabaya yang masih menjadi sangat perhatian kalau menurut gue nah itu yang menjadi PR sih yang mungkin harus segera dievaluasi agar mereka bisa segera bangkit di Liga 1 BRI ini karena sudah beberapa kali ini mereka pertandingannya sepertinya tidak optimal padahal mereka harus bisa meraih poin di kandangnya mereka sendiri sampai mereka tidak berhasil meraih poin sangat disayangkan sebenarnya nah balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar mengelawan Persebaya Surabaya kalau secara historik mereka sudah beberapa kali ketemu ya mereka 6 kali ketemu ternyata PSM Makassar imbang eh PSM Makassar dalam Persebaya Surabaya mereka imbang mereka masing-masing berhasil menang 3 kali di 6 pertemuan mereka nah di pertandingan terakhir ternyata Persebaya Surabaya yang berhasil menang yaitu di angka 2-1 nah kalau melihat kondisi sampai dengan saat ini saat ini PSM Makassar berada di peringkat ke-4 kelas men sementara walaupun mereka masih unggul 1 pertandingan ya mereka berhasil meraih 5 kali kemenangan 2 kali seri dan mereka belum pernah kalah sama sekali nah sedangkan Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat ke-8 walaupun pertandingan yang lain belum main mereka berhasil menang 3 kali mereka seri 1 kali dan mereka kalah 4 kali secara statistik sampai dengan saat ini untuk gol pertandingannya PSM Makassar angkanya cukup lebih baik dibandingkan dengan Persebaya Surabaya itu di angka 1,86 gol per pertandingan sedangkan Persebaya angkanya adalah di angka 0,88 gol per pertandingan yang memang ya secara statistik kelihatan bahwa memang tingkat finishing dari Persebaya Surabaya sangat rendah sekali dan mereka tidak mampu mencetak 1 gol dalam pertandingan secara statistik dalam hal pertandingan di pertahanan dalam hal kebobolan PSM Makassar juga angkanya lebih baik dibandingkan dengan Persebaya Surabaya itu di angka 0,57 gol per pertandingan luar biasa tidak sampai 1 gol dia kebobolan dan Persebaya juga Surabaya secara pertahanan juga bagus yaitu di angka 0,88 gol per pertandingan nah kalau melihat kondisi ini memang nanti di pertandingan ini PSM Makassar tidak akan diperkuat oleh pemain andalannya mereka waktu jam 10 jam karena kemarin baru saja mendapatkan kartu merah ketika mereka melawan persi ke diri nah memang ini adalah kekurangan yang sangat disayangkan oleh PSM Makassar ya karena mau gak mau serangan mereka akan berkurang tapi mereka sudah pernah membuktikan itu bahwa mereka mampu menang ketika mereka melawan Arema FC tanpa Wijempluim nah kita lihat di pertandingan ini nanti akan seperti apa dan memang Benando Tavares ada pelatih yang sangat kayakkan taktik kalau menurut gue dia sangat mampu sekali beradaptasi bahkan di pertandingan kemarin pun dia langsung beradaptasi ketika mereka kekurangan pemain dan bahkan ketika mereka kekurangan pemain pun Benando Tavares berhasil menciptakan peluang-peluang emas PSM Makassar walaupun mereka kekurangan jumlah pemain luar biasa memang dan gue yakin sepertinya di pertandingan kali ini PSM Makassar pun berhasil akan menguat bukan menguat pertandingan tapi akan mampu lebih unggul dibandingkan dengan Pesebayar Surabaya karena memang sampai dengan saat ini menurut gue Pesebayar Surabaya kondisinya masih belum baik dan performa mereka dibandingkan dengan musim sebelumnya sangat jauh sekali kalau menurut gue musim sebelumnya Pesebayar Surabaya di ronde ke sini mereka sudah melihatkan ritme permainannya yang cukup baik tapi sampai saat ini kalau gue menurut Pesebayar Surabaya ritme permainannya masih belum menemukan titik temunya kalau menurut gue dan ini ya mungkin masih menjadi PR-nya Coach Aji Santoso walaupun sepertinya para bonek sudah ada yang sempat mengutarakan bahwa minta supaya manajemen baik Aji Santoso dan juga manajemen yang untuk keluar tapi kalau menurut gue harus kita berikan kesempatan lagi karena memang butuh waktu penyesuaian karena memang secara squad memang banyak berubah sekali Pesebayar dibandingkan dengan musim tapi kalau menurut gue di pertandingan kali ini kemungkinan sih memang masih PSM Makassar memenangkan pertandingan dan apalagi mainnya di kandangnya PSM Makassar dan itu sangat angkal sekali sebenarnya buat klub-klub tamu yang akan bertanding di PSM Makassar jadi mungkin PSM Makassar akan memenangkan pertandingan kali ini oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini dan sekali lagi gue ingatkan kalau gue adalah netral gue tidak mendukung siapa-siapa karena gue posisinya adalah netral oke maju sepak bola Indonesia Indonesia juara